Assalamualaikum teman-teman semua Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah dan mendukung banget Nah gimana kabarnya teman-teman semua hari ini semoga selalu sehat ya Seperti biasa aku bikin sarapan dulu sebelum aktivitas dimulai Ini aku mau bikin tahu kecak aja karena di rumah ada bahannya ini Cuma punya tahu sama telur Karena stok persediaan sayuran aku udah habis Jadi sarapannya mau bikin ini aja Disini aku cuma pakai tahu putih yang udah aku marinasi kemarin itu ya teman-teman Aku cuma pakai kacang tanah yang digoreng terus bawang putih satu sama cabai satu Karena ini masih pagi aku gak mau terlalu pedes ya teman-teman Khawatir aku nanti sakit perut lagi terus perutku gak karuan Kalau dirasa nguleknya agak susah teman-teman kasih air sedikit aja ya Terus dikasih kecap secukupnya aja sesuai selera teman-teman ya Ini aku disini pakai tahu tujuh biji aku bejek-bejek gini aja teman-teman Bejek-bejek dihancurin maksudnya Udah tinggal diaduk-aduk tadi teman-teman Nah tadi aku juga orak-arik telur ini telur ayam satu aja Jadi aku buat sarapan cuma pakai nasi putih sama tahu kecap telur ini teman-teman Ini aku mau sarapan dulu bareng suami aku Lanjut seperti biasa nyuci piring lagi nyuci piring lagi nyupir lagi Ya itulah kerjaan wanita ya teman-teman Ibu-ibu selalu gak jauh dari cucian piring Selesai masak aku lanjut nyuci piring teman-teman Karena aku rencananya hari ini mau pergi Aku diundang sama teman-teman youtube Buat ketemu gitu teman-teman Buat sharing dan ngasih pelajaran juga Karena aku kan masih pemula ya Oh iya teman-teman lagi ngapain hari ini Apakah udah selesai kerjaannya Udah masak Udah rebahan kah Kalau udah rebahan boleh dong sambil nonton video aku Gimana cuaca di rumah sana teman-teman Disini alhamdulillah cerah ya teman-teman Tapi gak panas Aku lanjut buat bersihin sink seperti biasa Kalau selesai cuci piring langsung bersihin aja teman-teman Biar gak berkarat dan menguning ya Dilihatnya juga enak kan kalau sinknya bersih teman-teman Aku bersihinnya cuma pakai sabun cuci piring gitu ya teman-teman Langsung dikeringin Jadi gak banyak air yang genang gitu ya Pertama aku keringin pakai lap gini aja Lanjut aku pakai kanebo biar bener-bener kering Nah aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video aku Udah like, komen, dan subscribe channel aku Terima kasih ya teman-teman Sebelum mandi aku mau masukin telur ayam dulu Yang udah aku cuci dari semalam Nah ini udah kering ya teman-teman Nah ini aku prepare dulu sebelum berangkat Ya aku makeup-makeup tipis dulu teman-teman Karena aku hari ini gak diantar sama suami Cuma aku sendiri Jadi aku gak mau terlalu mepet waktunya ya teman-teman Ini penting banget Kita harus tetep jaga prokes Jangan lupa pakai masker Bawahin sanitizer ya Nah ini aku udah ketemu sama teman-teman youtube ya Jadi kita janjian di jalan gitu Ini kita udah sampai di tempat kemanjingan kayak gitu Tapi ini dia baru dibuka gitu tempat makannya ya teman-teman Ini namanya rumah makan Haji Yonli Yang kalau gak salah ini tuh daerahnya dicitarik lemah abang gitu teman-teman Pilihan menunya juga banyak Harganya terjangkau Jadi ini tuh kayak di pinggiran sawah gitu loh teman-teman Jadi tuh anginnya semeriwing gitu Nah disini aku sharing-sharing banyak Banyak pelajaran yang aku dapet dari sini ya teman-teman Nah ini menu-menunya yang kita pesen kemarin Ada jengkol, ayam serundeng, kangkung Ada juga tempe tahu Sambalnya ini enak juga Kalau mau coba teman-teman ke daerah Citarik aja ya Ini namanya rumah makan Haji Yonli Plus sayur asemnya juga mantep banget sih teman-teman Ini nasinya aku suka banget Karena nasinya itu kulen Selesai makan-makan tadi Ini kita mampir ke rumah teh Aisyah Kita lanjut ngerujok di rumahnya teman-teman Disini tuh adem banget teman-teman Untuk kita juga ngedengar kemericik air gitu Tenang ya Tanemannya juga banyak banget teman-teman Rapih ya rumahnya Menginspirasi banget teman-teman Sekian dulu video Youtube dari aku Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati